Welcome back to Zoom In, nge-Zoom Abis! Tadi kita ada ngomong sebilik banget di toko Natya. Eh, kita lagi dimana? Ini kok belakangnya ada. Kita sekarang di dalam nih, cahaya-cahaya neon-neon. Apa tadi namanya? Guardian Light Festival. Kalau kalian wajib banget. Kalau ke PRJ harus kesini. Harga tiketnya juga terjangkau. Betul. Muter-muter aja naik sepeda, naik kereta, terus juga banyak bisa buat foto-foto. Ngapain jauh-jauh keluar negeri nggak sih? Amas siapa pacarannya? Kamu sama siapa? Eh, nanya sama siapa. Eh, daripada kita galau-galau pacaran dia. Mending langsung kita kasih aja berita selanjutnya ada apa. Ya, kita tau dong kalau Supermodel itu biasanya ya bisa makeup. Yang pasti dia bisa harus touch up, bikin eyeliner. Kayak alis itu paling penting ya kan? Tapi ada Kate Moss, dia Supermodel. Dan dia telah menjadi brand kosmetik lokal di Inggris yang selama 15 tahun. Ternyata nih, ternyata. Oh ternyata dia justru belajar makeup banyak dari anaknya yang telah berumur 13 tahun. Sebentar anaknya, dia 13 tahun ngapain ya? Nggak bisa kan? Dia Supermodel udah berapa puluh tahun? Iya. Dia belum jari makeup sama anaknya umur 13 tahun. 13 tahun gimana tuh ya? Calon MUA apa ya? Ya udah, kita lihat aja ini dia. Dunia makeup tentu bukan merupakan hal baru bagi seorang Supermodel seperti Kate Moss. Bahkan dirinya telah didapuk sebagai duta lokal untuk sebuah produk kosmetik asal Inggris selama 15 tahun. Kini seiring dengan berkembangnya trend makeup, Kate Moss mengaku justru banyak belajar dari sang putri Layla Grace yang masih berusia 13 tahun. Kate mengungkapkan bahwa sekarang Layla sangat terobsesi dengan makeup. Bahkan Layla terkadang mendandani ibunya. Ibu satu anak itu pun paham betul bagaimana caranya melentikan bulu mata dan membentuk alis yang tebal seperti trend saat ini. Kate mengatakan bahwa Layla kerap memberitahukannya terkait makeup yang harus dilakukannya. Kate menambahkan Layla kerap memberitahukan segala aturan mengenai makeup untuk tidak melakukan ini dan itu. Misalnya seperti membentuk alis per viewers, Layla memberitahukan apa saja yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Selain menjadi teman cerita untuk soal riasan wajah, wanita asal Inggris itu kerap mengajak sang anak untuk pergi ke salon. Menurut Kate, saat-saat itulah yang membuat hubungannya menjadi lebih dekat dengan sang putri. Terima kasih telah menonton!